Tidak masalah, kenapa? Karena Anda Mungkin Sorry kalau saya salah Mungkin masih kurang banyak baca Makanya ini penting Anda coba Lakukan namanya Sistematic Literature Review Itu tadi yang saya sampaikan Jadi Anda melakukan Sistematic Literature Review Jadi Anda Konsen, misalnya Saya pingin Cikapundung Sudah Cikapundung pokoknya Sudah gitu ya, satu Kemudian air tanah Dan air sungai Sudah, saya gak mau tau yang lain Pokoknya mengandung Kata kunci air tanah Dan air sungai Terus Anda mulai googling Googling gitu ya Nah dari situ sudah mulai Nanti Anda akan Bisa mengurutkan Gitu ya Ketika Wah ada ya paper tahun 78 Ini yang paling tua yang saya temukan Penelitian tentang Air sungai dan air tanah Cikapundung Misalnya gitu ya Kemudian Anda bandingkan ini Ya Anda Tentunya tidak di Kalau zaman dulu saya Saya masih zaman harus ngeprint Soalnya Jadi paper itu saya taruh di Dinding Dinding kosan saya Seperti gambar itu Itu anak saya yang Yang ngelukis Cat tempel Terus saya bikin Garis gitu Ya seolah-olah itu papan tulis Kalau Anda punya papan tulis sendiri Bisa Atau papan tulis digital Bisa Itu kenapa Anda saya ajarin Pake kogel tadi Yang dulu pake kogel itu Jadi Anda Pasti akan ada Ketika sudah di Jejer begini ya Dari tahun 78 Sampai 2020 Pasti Anda akan Ada Bahkan tanpa Anda menelitipun Orang itu sudah ada kok Yang berulang-ulang meneliti hal yang sama Kebayangnya Tahun 80-an Ada yang meneliti e-coline Tahun 90-an Ada yang meneliti e-coline 2000-an Ada lagi yang meneliti e-coline Ya Nah Tapi yang perlu Anda pikirkan adalah begini Pak Oke Ada 3-5 orang sudah meneliti e-coline Tapi kan ini menelitinya Pada waktu yang berbeda Nah Sejalan dengan waktu yang berbeda ini Pasti ada yang berubah Apa ya Saya lihat Oh mungkin Tata guna lahannya Berbeda Karena itu Kalau saya bikin grafik Penemuan orang yang tahun 78 ini Tentang e-coline Itu titiknya ada di sini Terus kalau saya plot Yang tahun 80-an Naik 90-an naik 2000-an naik Bukankah itu Masing-masing orang itu Akan Menghasilkan pengetahuan yang baru Sebenarnya Walaupun yang dilihat Barang yang sama Kebayangnya Itu loh Pak Saya itu ingin Anda itu semua Mencairkan Segala macam Mitos Segala macam Apa namanya ya Pesan-pesan Yang mungkin Saya tidak bilang salah Karena Semua orang punya pemikiran Saya pun punya Latar belakang Kenapa saya berpikir seperti ini Jadi Tolong Anda Encerkan Hilangkan dulu Semua Persepsi yang Anda Punya sekarang ini Masalah Originalitas Atau novelty Tolong dihilangkan dulu Kita Kosongkan pikiran Kemudian Anda Melakukan literatur review tadi Nah Pasti akan terjadi Wah ternyata banyak ini Yang sudah meneliti e-coline Masa saya sekarang Meneliti e-coline lagi Nah Tapi bisa jadi Kalau Anda Tambahin lagi Tahun 2020 Atau 2021 Meneliti e-coline Maka garisnya ini Kan jadi semakin Meyakinkan Anda bisa menarik Kesimpulan Penelitian saya ini Menegaskan kembali Bahwa Peningkatan e-coline Memang terjadi Dalam 50 tahun terakhir Di Cikapundung Dan satu Dan penyebabnya Yang utama adalah Perubahan Tata guna lahan Itu pengetahuan baru Bukan Pengetahuan baru Bukan Pengetahuan baru Jadi Mungkin sekarang Anda masih berpikir begitu Tapi Tanpa Anda Melakukan pun Orang lain Melakukan yang sama Ini kenapa sih Orang ini Tahun kemarin Anda yang meneliti e-coline Sekarang dia meneliti lagi Terus orang ini lagi Apa gak baca Yang itu Pastikan Anda berpikir begitu Tapi kalau Anda Akumulasikan Hasil orang-orang ini Mereka Punya sesuatu Untuk ditambahkan Garis E-coline itu Terlihat meningkat Tidak akan bisa Kita bikin garis Kalau tidak ada Titik kedua Ya kan Kita tidak bisa lagi Bikin garis yang Lebih meyakinkan Ketika tidak ada Titik ketiga Karena begitu titik kedua Kalau gak ada titik ketiga Bisa saja Dia turun Tapi ketika ada orang datang Saya ingin meneliti E-coline lagi Titik ketiga Jadi naik Garisnya Ya kan Begitu seterusnya Nah jadi Buat pesan yang lain Pesan buat yang lain juga Jadi hilangkan dulu Pikiran itu Yang penting Anda duduk Anda perhatikan Cari tahu Perhatikan Trend yang terjadi Di lokasi Anda Itu penelitiannya Apa Terus Anda coba bangun itu Itu makanya namanya Studi data Studi literatur Karena Anda gak cuman membaca Anda juga merangkum Pak merangkum Jadi pengetahuan orang Tentang E-coline Di Cikapundung Itu begini Makanya saya ajarin Si Google tadi Nah kemudian setelah tahu Kemudian Anda berpikir Oke Kalau tahun ini Saya meneliti E-coline lagi Satu yang sudah pasti Saya Memperpanjang data Time series ini Untuk membantu Orang lain Yakin bahwa E-coline ini Tidak akan turun Gitu Ya kan Nah itu satu Yang kedua Saya harus mencari Ini itu Apa penyebabnya Jadi harus ada korelasi Jadi kalau penelitian itu Anda tidak bisa Hanya satu garis Jadi harus ada Di tengah itu Harus ada korelasi Anda akan menghubungkan Ini dengan apa Itu baru penelitian Yang sifatnya Analitik Kalau yang Hanya satu Saya mau meneliti Kadar E-coline Di satu tempat Sudah selesai Ya sudah Ya kan Itu namanya Deskriptif Jadi Anda hanya menjelaskan Apa yang Anda dapatkan Nah kalau sudah ada Kore Apa namanya Analisis Maka kemudian Anda satu Analisisnya itu adalah Mengkorelasi Hubungannya dengan apa Ya Bisa jadi Misalnya Anda Mementakan Mencari data RT RW Atau tata guna lahan Di tahun-tahun Sebelumnya Sesuai dengan data E-coline yang lama Kemudian Anda Plot juga Tata guna lahan Tahun 2020 Misalnya Anda bisa melihat Oh ternyata Apa namanya Yang melebar Signifikan Adalah Pemukiman Misalnya Kemudian Anda cari literatur lagi Wah ketemu ini E-coline itu Adalah salah satu Indikasi Pencemaran domestik Wah berarti Kalau misalnya Pemukimannya Tambah luas Dan kemudian E-coline-nya Tambah tinggi Jangan-jangan Ini dua ini Ya kan Nah tapi Anda Penasaran lagi nih Apa betul E-coline yang banyak E-coline itu Distribusinya banyak Di setiap titik Ya kan Nah ini juga Pengetahuan baru Pak Anda meneliti E-coline lagi Tapi Anda Sebar titiknya Ternyata Di bagian ini Rendah Ya Di bagian ini Tinggi Rendah Tinggi Kenapa yang ini Rendah Nah Itu kan berawal Dari sesuatu Yang sudah banyak Diketahui orang Anda tetap Ingin terjun di situ Toh masih banyak Pertanyaannya muncul Nah untuk bisa Memunculkan pertanyaan Anda harus juga Melakukan komparasi Terima kasih